Intro Nah sahabat sampai lagi kita pada resep kita yang kedua Mamayo Semangat semua ya sahabat ya, ini masih dengan resep yang sederhana Menu ini bisa menjadi referensi untuk menu ramadhan ya sahabat Apa resep kita hari ini? Yang kedua adalah balado tempe dengan tetelan Tahu aja kesenangan saya mas, tetelan, jerawan, daging-dagingan Oh sampe sama-sama saya ya mas Oh sama ya mas Bahan-bahannya mas, ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 1 buah tomat Ini bedanya ada tomatnya, biar segar ya Nah sekarang kita haluskan, ini kita masukkan yaitu 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 1 buah tomat Oh semuanya mas ya, tomatnya lah Semuanya? Iya Ini kalau saya boleh kasih ide buat ibu-ibu, gunakan tomat yang mengkal ya bu ya Oke, ini kita tutup Oke, ini kita haluskan mas Oke Oh ya, ini sudah mulai halus Oke, ini sudah cukup Sekarang saya akan panaskan dulu minyak gorengnya Minyak goreng yang kita gunakan juga sama mas, 6 sendok makan ya 6 sendok makan Kita masukkan, 6 sendok makan minyak goreng Oke, langsung kita nyalakan apinya Nah ini kita tunggu aja sampai dia panas, baru kita masukkan bumbu yang dihaluskan Tapi sebelum saya tumis, ini tempe Oh ini gampang nyari ya mas, dan murah meriah Murah meriah dan enak Dan ini juga ada daging Kalau daging mas Rudy mungkin sedikit aja ya tipsnya supaya nggak keras tuh gimana mas Merebusnya, nah ini sahabat ini bagus banget ya Kita kalau merebus daging-dagingnya tidak boleh menggunakan api besar Oke Jadi yang terbaik adalah menggunakan api sedang menjelang kecil, tapi dengan posisi tertutup Oh itu caranya ya Mas ini sekaliannya sudah ya, sudah berbulir gini berarti sudah cukup panas ya Oke Monggo mas, saya masukkan bumbunya sekarang Oke Kita masukkan sekarang ya sahabat Tuh Harum banget nih mas Rudy Harum ya Harum banget Ini nanti bisa sampai ada yang lebih harum lagi mas Nah ini bumbu baladonya nih mas Variannya emang banyak banget Ada 6 ya Sekarang kita cari yang balado ya mas Ini ada okor, kemudian ada kari, ada gulai, ada sambal goreng Ini baladonya Balado, ini kita pakai yang balado ya mas Nah balado ini mas, jumlah cabe yang ini disesuaikan Ini masak telur aja bisa sampai 10 sampai 12 Ini modal 2000 aja 2000 aja sudah semua dan bumbunya lagi ya Wah luar biasa Oke Dan jangan lupa dibalik kemasan ini ada instruksi bagaimana cara membuatannya Supaya kita mendapatkan hasil yang lezat dan nikmat Ini tinggal dibaca step by stepnya ya sahabat ya Oke sekarang saya masukkan dalam gelas, akan saya larutkan Ini tujuannya sekali lagi ya ibu-ibu atau sahabat semua yang ada di rumah Supaya sahabat tidak salah lagi memasukkan bubuknya Nah ini langsung kita larutkan Kita masukkan seperempat gelas dulu Biar kita larutkan dulu sampai dia maksimal Air panas atau air biasa? Air biasa aja Air biasa juga larut ya Iya larut Nah ini kalau sudah larut Tinggal kita masukkan sampai satu gelas ini setara dengan 250 ml nih mas Oke Kita aduk rata Oke Nah ini sudah bagus nih pas nih aromanya ya Kita masukkan S1 bubuk balado yang sudah dilarutkan seperti ini Oke kita aduk dulu Sampai 90 derajat dia larut dan mengembang Kita bisa nanti lihat kekentalannya Kita masukkan garam dan gula baru bahan-bahan yang lainnya sahabat ya Dikit lagi nih mas Iya sedikit lagi ya Nah mas ini sudah bagus sudah reduce atau airnya sudah berkurang dan dia sudah berminyak Kita masukkan yaitu garamnya 1 sendok teh Kemudian gula pasirnya 1 sendok makan Ini kalau kita terbuat dari cabai yang betul-betul fresh dari segar Ini numisnya aja gak bisa 15 menit Nah ini kita sudah bisa masukkan sekarang Pertama kita masukkan petai Nah kemudian cabai Ini cabainya kita akan potong sekitar 2 cm ya Ini gak pakai santan lagi mas Rudy Ini gak pakai santan ini air tadi ya Jadi ini langsung jadi mas Langsung aja saya masukkan Masukkan semua mas Cebruin Nah ini dagingnya sudah bisa masuk Daging ya Kita aduk rata lagi Sampai dia terlumur dengan bumbu Wah enak banget nih ya sahabat yang Pedas-pedas segar ya mas Pedas-pedas segar Oke Nah ini tempenya sudah bisa masuk Tuh aroma langunya juga sudah hilang ya sahabat ya Nah ini sudah terlumur rata Keren banget mas Petainya juga jadi mengkilap dan jadi hiasan ya Iya Nah ini sudah langsung kita bisa tajikan mas Kita agamatkan Langsung kita hidangkan sekarang Iya Cantik sekali Iya Dan rasanya juga memikat Nah ini sudah ya mas Eh mas Mas belum saya hidangkan Saya kasih hiasan Saya cobain pokoknya semuanya Dagingnya tempenya Petainya tadi ya Apalagi ketelan Petainya tadi ini lidah saya masih agak-agak bau pete nih mas Iya gak apa-apa Nanti sama nasi mas Iya Coba dagingnya dulu ya mas Rudy ya Iya Hmm Enak banget nih mas Rudy Ini cocoknya memang dimakan bersama keluarga ya Oh iya betul Makan bersama keluarga ini karena kenderung ke resep rumahan ini mas Iya Dan rasa bumbunya enak banget ya Bumbunya enak Ini penampilannya kan warnanya juga cantik banget Udah jadi deh Nah Sawat sudah selesai balado tempe tetelannya Mudah kan membuatnya Gampang banget mas Gimana rasanya mas Enak banget dan Mamayo Luar biasa Dan ini baik untuk sahur maupun buka puasa Dengan desaku memasak balado menjadi sangat praktis Kita sajikan Banggat mas Banggat mas Terima kasih.